Badan penanggulangan bencana daerah Sorolangun menghimbau masyarakat untuk selalu siaga bencana. Terutama warga kecamatan Batang Asai yang melewati Bukit Rayo karena berpotensi besar terjadi longsor. Selain untuk mengingatkan warga yang melintas juga telah dipasang rambu-rambu di sebagian jalan menuju kecamatan Batang Asai yang umumnya daerah perbukitan ini. Sementara bekas longsor juga masih terlihat di beberapa dinding jalan yang berbukit. Kepala BPBD Kabupaten Sorolangun Mulyadi mengatakan hingga Desember 2016 ini sudah terjadi 16 kali bencana. Mulai dari banjir di kecamatan Limun serta longsor di kecamatan Batang Asai. Dari untuk tahun 2016 kita sudah terjadi beberapa kali bencana terutama banjir dan longsor lebih kurang 16 kali. Yang awal tahun antara Januari sampai dengan Mai itu yang agak tinggi. Kemudian yang terakhir kita terjadi di Batang Asai, banjir. Untuk daerah yang lawan kita masih Batang Asai limun. Surya Abadi, Jambi TV